Intro Sekarang saya mau ngasih tau ke kalian bagaimana cara menghitung rata-rata nilai rata-rata terendah nilai tertinggi dan nilai terendah jadi disini saya sudah mempunyai data data ini sudah saya buat sebelumnya yaitu tentang daftar nilai tes penerimaan pegawai negeri di lingkungan kota ABC kenapa kota ABC karena disini saya cuma ingin mencontohkan atau memberitahu kalian bagaimana cara menghitung nilai rata-rata nilai terendah, nilai tertinggi dan nilai rata-rata terendah jadi saya akan mulai menghitungnya jadi untuk nilai rata-rata ini diambil dari nilai umum, nilai psikotest dan nilai kesehatan dari satu orang peserta yang mengikuti tes penerimaan pegawai negeri sekarang saya mau menghitung rata-rata rata-rata dari nilai satu orang peserta yang mengikuti tes penerimaan pegawai negeri di lingkungan kota ABC jadi nilai rata-ratanya ini diambil dari nilai umum, nilai psikotest dan nilai kesehatan dari satu orang peserta ini saja jadi disini saya akan menggunakan rumus average kemudian kita masukkan rumusnya dengan mengklik atau mengetikkan sama dengan untuk menghitung menggunakan Excel itu kita harus menggunakan sama dengan di awalnya jadi kita masukkan rumusnya average kemudian kita blok dari umum sampai kesehatan jika sudah kita langsung tekan enter kenapa ini nilainya sangat banyak nanti bisa kita bulatkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk menghitung nilai peserta yang lainnya itu caranya gampang banget kita tinggal klik yang sudah kita hitung tadi kemudian kita tarik rumusnya ke bawah nah sudah dapatkan hasilnya bagaimana menurut kalian? gampang tidak? ya kalau begini kan hasilnya terlihat tidak rapi atau hasilnya tidak bagus jadi kita bulatkan saja caranya untuk membulatkan disini ada untuk membulatkan desimalkan jadi kita klik untuk mengurangi 0 atau mengurangi angka di belakangnya kita bisa klik sekarang kita sudah dapat hasilnya jika kalian rasa ini tidak bagus kita bisa menambahkan lagi satu angka nah jadi angkanya begini kalian bisa menurut kalian yang mana yang bagus saja ya kalau kalian mau dua angka atau satu angka itu terserah tapi kalau saya maunya cuma satu angka jadi akan saya kurangi lagi satu angka di belakang koma kemudian untuk menghitung nilai rata-rata ini dari semua peserta yang mengikuti tes penerimaan pegawai negeri di lingkungan kota ABC jadi disini saya akan memasukkan rumusnya sama saja rumusnya saya menggunakan average akan tetapi ini yang kita blok semua nilai umumnya yang mengikuti tes penerimaan pegawai negeri di lingkungan kota ABC jadi yang kita blok itu cuma nilai umumnya saja jadi kita blok kemudian tekan enter ini untuk menghitung nilai psikotest dan kesehatan kita tinggal tarik rumus yang sudah kita hitung di nilai umum tadi nah dapatkan hasilnya jadi disini kita ada dua lagi yang belum kita hitung nilai tertinggi dan nilai terendah jadi untuk menghitung nilai tertinggi kita bisa menggunakan rumus max caranya ketik sama dengan kemudian masukkan rumusnya max kemudian yang pengen kita hitungkan nilai tertinggi dari nilai umum jadi jadi kita blok dari atas sampai bawah kemudian tekan enter untuk menghitung nilai tertinggi dari psikotest dan kesehatan caranya kita bisa tarik rumus yang sudah kita hitung di nilai umum tadi tarik nah kita sudah dapat hasilnya kemudian untuk menghitung nilai terendah kita bisa masukkan rumus min dengan cara ketik sama dengan kemudian masukkan rumusnya min kemudian kita blok dari atas sampai bawah kemudian tekan enter nah begitu juga caranya untuk menghitung nilai terendah dari psikotest dan kesehatan kita tinggal tarik saja rumus yang sudah kita masukkan di nilai umum tadi jadi kita tarik nah sekarang kita sudah dapat hasilnya seperti biasa ini terlihat tidak rapi jadi kita harus membulatkannya dulu dengan cara seperti tadi klik 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 sampai dapat hasilnya nah bagaimana menurut kalian jadi untuk mengetahui nilai rata-rata nilai tertinggi dan nilai terendah dari nilai rata-rata yang sudah kita hitung tadi caranya gampang banget kita tinggal tarik rumus yang sudah kita hitung tarik dan ini tinggal kita bulatkan dengan cara ini kita bisa mengetahui berapa nilai tertinggi dan berapa nilai terendah jadi disini nilai tertingginya yaitu 81 nilai 81 ini adalah nilai yang dimiliki oleh agung kenapa nilainya 81 sedangkan disini nilainya 80,7 karena 80,7 ini jika dibulatkan maka hasilnya akan menjadi 81 sedangkan nilai terendah adalah 69 nilai 69 ini adalah nilai yang dimiliki oleh agung cukup sampai disini saja perhitungan kita maka kita sudah akan mendapatkan hasil yang kita inginkan untuk menghitung nilai tes penerimaan pegawai negeri di lingkungan kota ABC se selamat selamat Terima kasih.